Baik kita akan lanjutkan, kita akan membuat akun iklan, setelah kita membuat akun bisnis, arahkan kursor ke ikon baris 3 tersebut, teman-teman klik, muncul pop up, disini kita pilih yang pengaturan bisnis, teman-teman klik, maka kita akan diarahkan ke halaman berikutnya, ini adalah tempat pengaturan bisnis, ini tempatnya kita, sebagai pemilik, sebagai people, sebagai pengguna, kita sekarang akan klik akun iklan, karena kita belum memiliki akun iklan, kita klik tambahkan, disini kita akan buat akun iklan baru, ya karena kita belum memiliki akun iklan, teman-teman klik, lalu buat nama akun iklan, teman-teman buat namanya, saya akan buat disini, misal, bisnis sukses, ya saya akan buat bisnis sukses, teman-teman silahkan bikin, ya sesuai dengan, apa yang relevan dengan bisnis teman-teman, nah currency-nya, ya mata uangnya akan saya ubah menjadi, saya akan gunakan mata uang rupiah, kalau teman-teman ingin menggunakan dolar, silahkan, saya akan klik ini, nah disini juga, ada zona waktu ya, ada zona waktu, kalau ini sudah default, kalau teman-teman belum tersetting secara otomatis seperti ini, teman-teman bisa ubah, ya, bisa ubah, teman-teman klik ini, lalu pilih, apa zona Asia, nah ini selesai, lalu kita klik, ya, selanjutnya, nah disini, kita pilih, Facebook kan aja nih, akun ini untuk siapa, ya kan, akun ini untuk siapa, kita pilih aja, ya, kita pilih untuk, kita pribadi untuk saya, lalu klik buat, nah, kita tunggu, nah setelah selesai, kita harus tambahkan, kita tambahkan orang, akun iklan ini kan untuk menjalankan promosi, ya, untuk menjalankan kampanye, kalau kita tidak tambahkan, orang atau partner, maka, kita, misal kita sebagai pemilik itu, kita tidak bisa menjalankan iklan, ya, jadi kita tambahkan dulu, disini saya akan menambahkan saya, ya, sebagai pemilik, ya, sebagai people, saya tambahkan kangian, nah, setelah kita tambahkan, ya, saya sebagai pemilik, nah ini ada tombol, ya, tombol ini lalu kita geser, kita geser, kita aktifkan, ya, kita aktifkan, lalu terapkan, klik, terapkan, nah, seperti itu, tambahkan, metode pembayaran, itu untuk langkah selanjutnya, nah, untuk, menambahkan metode pembayaran, akan kita, selanjutkan di video berikutnya, terima kasih telah menonton,